Tunjuk Putra Papua jadi petinggi Freeport Erik Jahit Mulut Fero Koman Ditulis oleh Manuel Mawangkang di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di Channel TV Journal Putra Papua ditunjuk untuk mengisi jabatan di Freeport Indonesia Kita tahu bahwa Freeport ini adalah perusahaan yang diakuisisi mayoritas oleh Indonesia Selama era SBY, Freeport hanya memberikan bagi hasil tidak sampai 10% kepada pemerintah RI Sisanya dinikmati oleh asing Namun saat ini, Jokowi membeli Freeport kembali dengan saham mayoritas 52% demi bangsa ini Dan setelah itu, Jokowi tidak tinggal diam dan puas Ia melalui Erik Thoyer menunjuk Putra Papua, Klaus Wamaufma menjadi direksi di Freeport Indonesia Dengan ini, fitnahan Veronica Koman terhadap Jokowi yang diskriminisasi terhadap orang asli Papua pun tenggelam Dan terbawa arus dalam dari gerakan catur Erik Thoyer Yang juga mengangkat Ahok menjadi komisaris utama Pertamina Klaus Wamaufma, orang Papua yang ditunjuk oleh Erik memimpin Freeport Tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah SBY dan Soeharto Bahwa orang Papua bisa dijadikan orang kepercayaan Ini adalah bentuk kepedulian dan cinta kasih Jokowi kepada Papua, Irian Yang nama tempatnya menjadi nama inspirasi istrinya, Iriana Yang seru, Klaus Wamaufma, dia putra Papua yang sudah berkarir 20 tahun di Freeport Dan diusulkan jadi direksi mewakili Mind ID Sebelumnya, SVP membawai GSR, Partnership Fund dan Community Development Dia adalah direktur orang Papua asli yang berkarir di jari bawah Direktur pertama orang Papua untuk Freeport Kata Arya Sinulinga, staf khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pada hari Senin 17 Februari 2020 Selama ini kita tahu bahwa Veronika Koman selalu memfitnah Dan memberikan framing busuk terhadap pemerintahan Indonesia yang jahat kepada orang Papua Provokasi ia kerjakan lewat Twitter Apalagi yang paling gaspol itu saat ada kejadian di asrama Papua Veronika Koman dan Kader Gerindra yang disebut Maksusi itu memprovokasi media sosial Dan memprovokasi FPI untuk datang ke asrama Papua Yang ada di Jawa Timur itu Akhirnya semua terbukti Bahwa ada upaya penghancuran dan pecah belahan Papua dari Indonesia Kondisi Papua pun memanas dengan berbagai kerusuhan dan pembakaran Wamein Adan Jayapura sempat panas Namun pada akhirnya Akal sehat para putra putri Papua pun menang Suasana akhirnya kondusif Maksusi yang katanya istri petinggi oknum keamanan negara pun dibungkam polisi Tapi pertanyaan relawan-relawan julid pasti nyinyir Kenapa yang dijadikan direktur Freeport itu orang Papua Bukan relawan yang sudah berdarah-darah dukung Jokowi Pasti ada saja relawan julid yang marah Karena gak dapat jatah di KSP Saya melihat bagaimana gerakan yang dikerjakan Jokowi ini adalah gerakan yang tidak pernah favorit Bahkan didukung oleh orang-orang yang pernah mendukungnya Tapi kita fokus dulu deh ke pimpinan Freeport Ternyata bukan hanya Klaus Wamafma Masih ada orang-orang Papua yang dipercaya menjadi pimpinan di PT FI alias Freeport Indonesia Mari kita simak jajaran komisaris dan direksinya Jajaran komisaris Presiden komisaris Richard C. Atkerson Wakil presiden komisaris Orias Petrus Modak Komisaris Adrianto Mahribi Komisaris A.M. Fahrir Komisaris Hinsa Siburian Komisaris Kathleen Linequick Jajaran direksi Presiden direktur Clayton Alan Wenas Wakil presiden direktur Jenpino Ngabdi Direktur Ahmad Ardianto Direktur Klaus Wamafma Direktur Mark Jerome Johnson Direktur Robert Charles Crowder Coba tebak berapa anak Papua yang mengisi posisi direksi dan komisaris di Freeport Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita melihat bagaimanapun juga Indonesia memiliki hari depan yang cerah Kenapa? Karena presiden kita adalah presiden yang mengenal rakyatnya Selama 10 tahun di era SBI kita memiliki presiden yang tidak mengenal rakyatnya Apa yang diinginkan rakyat malah tidak diakomodasi Apa yang ia pikirkan hanyalah melancarkan dan melangsungkan kekuasaannya untuk merongrong NKRI Mengisap uang-uang rakyat Tapi sekarang Jokowi berhasil mengenal masyarakatnya Dan menunjuk Erick Thohir yang pada akhirnya menjadi menteri terbaik di Indonesia Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Erick Semoga saja dengan ini Indonesia semakin maju Dan visi Indonesia maju bisa segera terwujud di bumi per TV ini Begitulah, terima kasih Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax